namanya Duka. Jadi saya sebagai Nabi ke-26, saya meminta maaf setelus-telusnya kepada Mas Duka yang kemarin saya hardik. Semoga kasih Tuhan Yesus Kristus membuatmu bisa memaafkan saya. Juga yang kedua, saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia, yang saya nggak tahu bagaimana kabarnya, tetapi Anda kemudian jadi repot gara-gara saya, mungkin didatangi Ormas, mungkin didatangi sama RT RW atau lurah, atau didatangi polisi, atau didatangi sama macam-macam orang. Saya minta maaf. Karena saya lihat di koran-koran, cukup serem juga. Tetapi sebenarnya saya tahu koran itu, itu bukan koran, sorry ya. Di YouTube-YouTube. Dan terus ada polisi bilang mau datangin ini, itu segala macam, saya minta maaf, pasti repotnya minta ampun. Tetapi sekali lagi saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia, yang saya lakukan, saya sungguh-sungguh dan saya lakukan ini dengan tirakat. Saya tirakat beneran. Jadi saya harus melakukan ini demi apa yang saya yakini. Dan saya berdoa supaya Tuhan melindungi Anda, teman-teman semua. Dan percayalah, polisi datang itu bukan mau macam-macam dengan Anda, tapi justru saudara-saudara, Ncek, Ncim, Ntio, Ii, semua ya, Om Tante, Opa Oma, semua, Koko, Cici, semua, dan adik-adik keponakan saya. Saya minta maaf. Dan tapi saya berdoa, Tuhan Yesus melindungi Anda. Dan polisi datang bukan untuk bikin masalah, tetapi justru untuk melindungi Anda, supaya dimonitor, supaya jangan ada orang yang jahat mendatangi Anda. Jadi jangan takut dengan polisi. Percayalah, polisi di era Pak Tito sampai sekarang, polisi yang berbeda. Dan yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Kusyakut. Saya minta maaf kepada Kusyakut, karena kemarin saya ngatain gendut. Saya minta maaf kepada Kusyakut, karena ngatain gendut. Terus kemudian, kepada orang-orang yang saya pernah sakiti di masa lampau. Saya tahu, dulu saya melakukan banyak hal yang tidak baik di masa lampau. Dan teman-teman masih sakit hati, Anda semua dan saya berterima kasih. Beberapa yang saya sakiti pun masih telpon saya dan masih men-support. Dan kemarin terakhir saya cukup terharu ya. Kau Paul, jangan takut. Kami semua berdoa buat kamu. Padahal ini orang yang pernah saya sakiti dulu ya. Tapi saya terima kasih, Koko. Saya tidak sebutkan namanya, karena kamu selalu men-support saya. Juga teman-teman yang lain, Mas, Mbak, Om, Tante, yang pernah saya sakiti. Dan saya mungkin belum sempat minta maaf sama Anda. Kan tiba-tiba saya jadi viral. Karena jadi viral, Anda jadi tahu kemana mencari saya. Dan saya meminta maaf buat semua apa yang saya lakukan yang menyakitkan Anda. Yang mungkin saya bahkan bukan cuma menyakitkan, tapi juga bahkan merugikan, bahkan juga menghancurkan. Keluarga Anda yang gara-gara kebrengsekan saya di masa lalu. Kiranya ampuni saya, teman-teman yang dulu pernah saya sakiti. Ampuni saya, dan maafkan saya. Karena saya memang dulu pernah menjadi brengsek. Tapi izinkan hari ini saya untuk bertobat. Untuk melakukan apa yang saya yakini, supaya ibadah ini murni dan tulus. Dan mohon doakan saya, supaya hati saya tetap murni dan konsisten. Sehingga apa yang saya berjuang dengan apa yang saya yakini ini dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu ya, permohon maaf saya. Terima kasih semuanya. Oke, haleluya. Hari ini tema kita, saya minta maaf, sudah selesai. Terima kasih.